Wah, Mipan dan Zuzuzu Kalian berdua ngapain disana? Kok kalian merenung duduk seperti itu? Iya, aku sedih banget Sedih kenapa Zuzuzu? Kita kan pengen main Minecraft Aku pengen jajan om Wah, kamu pengen jajan Mipan dan Zuzuzu Nah, yaudah Mipan dan Zuzuzu Kalian jangan bersedih Aku punya uang 2 ribu nih buat kalian berdua Kalian langsung jajan aja ya Itu tuh, disitu ada yang jualan es krim Nah, ini dia Mipan dan Zuzuzu Silahkan diambil Itu dia uangnya Itu di belakang kamu Let's go, langsung kita jajan Halo kak, kita mau beli es krim Wah, sayang sekali Es krimnya sudah habis Yah, Mipan dan Zuzuzu Es krimnya sudah habis dong Kok kosong? Siapa yang borong ya? Iya, betul banget Es krimnya kosong Yah, kita sedih banget om Iya, betul Es krimnya kosong Soalnya disini tidak ada toko Indomaret Jadinya kita cuma sediain sedikit aja Es krimnya Wah, jadi seperti itu Mipan dan Zuzuzu Kalian tidak bisa jajan di Minecraft Karena di Minecraft itu gak ada Indomaret Wah, gimana kalau kita bertiga bikin Indomaret yang sangat besar di Minecraft Supaya kita bisa jajan Oke guys, sekarang kita bertiga bakalan challenge membuat Indomaret yang paling keren di dunia Minecraft Kalian nonton video ini sampai habis ya Supaya kalian bakalan lihat Indomaret yang kita buat Dan nanti kalian nilai Kita bisa membuat Indomaret dan kita bisa jajan di dalamnya Kita bisa beli jajanan-jajanan yang ada di Indomaret Tapi guys, sebelum kita mulai membuat Indomaretnya Jangan lupa like sama subscribe dulu ya guys Aku doain yang sudah like dan juga sudah subscribe Akan mendapatkan jajanan satu Indomaret gratis guys Like sama subscribe dulu ya Dan juga komen guys Satu tambah tujuh itu berapa Yang jawabannya benar Tandanya kalian pintar matematika guys Oke, Mipan dan Zuzuzu Kita bertiga bakalan challenge membuat Indomaret Ayo, kalian berdua ada siap belum? Ayo om, kita buat Aku sudah siap Oke, let's go Mipan dan Zuzuzu Ayo kita kesini dulu Nah, kita coba di daerah yang kosong ini guys Kita akan membuat Indomaret yang sangat besar Oke Mipan, kamu di sebelah mana Mipan? Kita jauh-jauhan Soalnya Indomaretnya ini bakalan besar banget Aku disini om Oke, Mipan di sebelah situ guys Aku mau buat berdua Mipan Mipan dan aku lawan om Wah, yaudah kalau gitu Kalian berdua aku sendiri Oke guys, jadi disini kita akan challenge Mipan, Zuzuzu versus aku guys Kita akan lihat guys Indomaret siapa yang paling keren Indomaret aku daf Atau Indomaret Mipan dan Zuzuzu ya guys Oke, let's go guys Langsung aja kita bikin Indomaret Karena Indomaret warnanya putih Disini aku akan menggunakan warna putih guys Kita akan membuat Indomaret yang sangat besar Pertama, seperti ini Indomaretnya Aku pengen bikin untuk Indomaretnya itu L guys Oke, kayaknya ini aku terlalu dekat Sama Mipan dan Zuzuzu guys Kayaknya kita harus jauh-jauhan Oke, kita akan coba bikin versi L guys Indomaretnya Oke, jadi ini adalah tiangnya Tiang gedung dari Indomaret Karena kita akan membuat Indomaret yang sangat besar guys Indomaret paling besar di Minecraft Kita buat tiangnya lagi di sebelah sini Ini agak susah guys Kita harus sama guys Ini, nah ini kayaknya udah sama guys Oke, udah sama Kita naikin ke atas Ini udah sama belum ya? Kayaknya kurang ya Kurang kesinian guys Nah, ini baru sama nih guys Oke, gimana Mipan dan Zuzuzu kalian berdua? Sepertinya kalian berdua akan lebih cepat dari aku guys Oke, kita gak boleh kalah guys Karena Indomaret itu bloknya ada warnanya guys Indomaret itu warnanya merah, biru, dan kuning Nah, disini aku udah pake mod Ya, itu adalah mod Indomaret guys Jadi kita bisa membuat Indomaret yang sangat mirip dengan di dunia nyata Oke, kalau kalian mau tau ini mod apa? Ini mod Indomaret dari Afdal guys Oke, langsung aja kita coba ini dia guys Ini yang ada ini ya guys Lihat, kayak Indomaret kan guys? Mirip banget guys Ini mirip banget kayak Indomaret Kita bikin pake ini guys Oke, kita bikin Kita bikin Sampai sini guys Nah Wah, mirip banget Tapi kayaknya ketinggian ya Indomaret aku guys Terlalu besar Oke, mungkin segini aja kali guys Ini kita hancurin dulu Oke, berapa blok aja nih? 1, 2, 3, 4, 5 Nah, 5 aja kayaknya udah cukup guys 1, 2, 3, 4, 5 Oke, kita buat 5 aja Gak usah tinggi-tinggi 3, 4, 5 Oke, ini juga kita hancurin Oke, kita akan buat tiangnya dulu guys Tiang Indomaret guys Kita buat seperti ini Nanti kita akan bikin parkirannya juga Dan juga tulisan Indomaret guys Oke, ini kita hancurin Siapa disini yang suka ke Indomaret guys? Coba komen ya guys Oke, kesini 1, 2, 3, 4, 5 Oke, udah pas 5 Ini lumayan agak susah sih guys Oh, aku tau guys Kayaknya biar cepet kita Gini dulu deh guys Aku tau guys Biar cepet Kita bikin belakangnya dulu Seperti ini Dan kita tinggal Gini aja guys Nah, ini kan jadi lebih cepet guys Daripada yang sebelumnya Oke, ini bakalannya lebih cepet Dari yang sebelumnya guys Oke, sudah jadi Wah, liat mirip banget ya guys Tapi warnanya kayak beda sendiri loh Warna putihnya Oke, oh pasti kaget Liat buatan aku sama Zuzuzu Oke guys Nanti kita coba liat Buatan Mipan dan Zuzuzu ya guys Bagusan siapa? Sudah jelas Pasti bagusan punya aku Mipan dan Zuzuzu Karena aku buatnya bakalan niat Dan besar banget Liat Besar banget kan guys Indomaret aku Harusnya kan Indomaret Jangan besar-besar ya Tapi aku buatnya besar banget guys Kayaknya gak jadi huruf L deh guys Gak jadi deh guys Huruf L Karena bakalan besar banget Kalau huruf L Oke, sudah jadi guys Seperti ini Ini adalah Indomaret aku guys Sekarang kita tinggal Buat lantainya aja deh guys Kita buat lantainya Segini pas gak ya Kita coba Oh, segini pas guys Gak mentok Oke, sekarang aku akan buat lantainya dulu Lantainya juga warna putih guys Karena Indomaret itu lantainya putih Dan nanti aku akan taruh jajanan yang sangat lengkap guys Ada Ciki, ada Indomie Ada es krim Ada obat-obatan Pokoknya akan menjadi Indomaret yang paling lengkap Gak seperti Mipanda Zuzuzu Kalau kalian tim siapa guys Kalian tim Akudaf atau tim Mipanda Zuzuzu guys Nanti juga aku akan coba membuat Tempat duduk guys Di depan Indomaretnya Biasanya kan di depan Indomaret ada tempat duduk Dan juga ada tempat parkir Sama ada tukang parkirnya guys Oke, kita bikin lagi lantainya Oke, lantainya sudah selesai guys Oke, lantai aku sudah selesai Dan aku akan mencari pintu masuknya Kita akan coba pintu masuknya dari sini ya guys Nah, ini adalah pintu masuknya Di tengah-tengah Dan sekarang kita akan coba cari apa yang bisa kita pakai guys Ada kaca di sini guys Ada kaca Indomaret guys Oke, ini boleh guys kita pakai guys Kaca Indomaret Tapi kalau kita pakai seperti ini Kayaknya bakalan jelek Jadi kita pakai kaca yang biasa aja Oke, mungkin Indomaret aku bisa dua lantai kayaknya deh guys Jadi ini kita fullin kaca dulu Ini juga Kita taruh yang banyak Kita akan mendesain bagian depannya dulu guys Nah, setelah seperti ini Kita akan coba membuat Apa ya namanya Atap gini guys Kita akan coba buat atapnya guys Oke, kita akan buat atap Indomaretnya dulu guys Ini adalah atap dari Indomaret kita guys Biar gak kehujanan Dan biar kelihatan nyata Kita akan coba membuat tiang-tiangnya guys Oke, karena Indomaret ada tiang-tiangnya Seperti ini kita buat Oke, ini dia guys Ini adalah tiang-tiang dari Indomaret aku guys Tapi kayaknya ini masih terlalu jelek Jadi kita akan perbesar dulu untuk atapnya Let's go Kita perbesar atapnya Ini susah guys Aku lawan Mipanda Zuzuzu dua orang Sedangkan aku cuma sendirian guys Kayaknya sih bakalan susah Tapi gak apa-apa guys Aku harus semangat Tidak boleh menyerah Oke Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Kita taruh disini guys Oke guys Atapnya udah jadi Kita taruh ini lagi guys Kita taruh warna Indomaret lagi Biar kelihatan Indomaretnya guys Yang tadi kayaknya ketutupan deh guys Yang di atas itu Jadi aku akan taruh lagi disini Supaya gak ketutupan Oke, sudah guys Udah keren banget kan guys Indomaret aku Berikutnya kita coba cari Apa yang bisa kita taruh guys Oke, berikutnya Aku akan coba membuat tempat parkir guys Kita buat tempat parkirnya Tempat parkirnya harus luas Oke Wah itu Mipanda Zuzuzu Indomaretnya terlalu besar guys Dia terlalu banyak mengambil lahan Tapi tenang Walaupun Indomaret aku kecil Tetap saja guys Indomaret aku udah pasti pemenangnya Wah ada truk guys Ya ampun Mipan ada truknya dong Truk Indomaret Aku juga punya guys Truk Indomaret Untuk taruh bahan-bahan Oke Kita taruh dulu Ini adalah lantai parkirnya guys Kok Indomaret kalian naik gitu? Lihat nih Mipanda Zuzuzu Indomaretnya naik gitu guys Aneh banget Oke Udah jelas Indomaret aku yang paling keren guys Oke Seperti ini Kita buat parkirannya Ya ampun Ya ampun ada mobil Kaget aku guys Abis buat parkiran Aku akan taruh tulisan Indomaret yang sangat besar guys Abis itu baru kita fokus di dalamnya ya guys Kita isi-isi Oke Nggak ada papan tulisan Indomaret Ada Mipan dan Zuzuzu Memang kalian tidak melihatnya Aku aja ada ini Papan tulisan Indomaret Setelah itu Aku langsung taruh papan tulisan Indomaret Mungkin disini ya Nah lihat Ada kan Hahaha Besar banget guys Indomaret Keren banget kan Berikutnya aku tinggal bikin lantai aja nih guys Kita akan bikin lantai Indomaret Oke Ini dia Kita bikin Dan nanti untuk Indomaretnya Aku akan coba kasih tangga guys Kita fokus yang ini dulu guys Kita fokus bagian depan dulu Kita rapihin Baru nanti aku akan coba Bagusin yang dalamnya guys Oke Udah hampir jadi nih guys Bagian depannya Udah keren banget Mipan dan Zuzuzu pasti kalah Hahaha Oke selesai guys Wah udah keren banget ya Indomaret aku dilihat Udah sangat besar guys Mipan dan Zuzuzu kalah Semindomaret aku Oke aku butuh kursi disini guys Bangku Ada bangku gak ya Kursi Oh ini ada kursi guys Oke ini dia kursi Tangan buat seperti ini Nah mantep guys Bagus banget Sekarang aku butuh meja Ada meja gak Oh ada Lengkap ini guys Ada meja Oke Oke ini meja Ini salah Salah bangku Agak asinian Loh Salah naruh lagi aku guys Ya ampun Oke guys Kita taruh disini Nah jadi itu adalah tempat Untuk duduk-duduk guys Kita taruh lagi Oke Disini Dan meja Oke sudah Mejanya miring guys Gak apa-apa ya Oke kita taruh Tempat duduk yang banyak Meja Kita taruh tempat duduk Disini Dan Meja lagi Oke Sudah guys Ini udah keren banget Kalian lihat Udah keren kan guys Bagian depannya Sekarang tinggal bagian dalam aja Oke Tapi disini aku butuh tangga Untuk naik ke Indomaret Aku guys Oke kita taruh tangganya disini Oke udah selesai Sekarang kita tinggal Fokus aja guys Kita tinggal fokus Bagian dalamnya nih guys Temboknya sih Belum jadi ya Kita coba selesai Temboknya dulu aja ya guys Nah biasanya guys Di depan Indomaret itu Kalau gak salah Suka ada yang jualan ya guys Siapa disini yang sering lihat Ada yang jualan Di depan Indomaret guys Jadi disini kita akan Taruh orang jualan Di depan Indomaret guys Oke kita biasanya Taruh tuh dia disini Nah ini dia guys Ada yang jualan Ini ada yang jualan Di depan Indomaret guys Ini kenapa Villagernya malah di atas Gerobak Villager jangan di atas Gerobak Hahaha Dia malah kabur dong guys Oke Seperti ini yang jualan Berikutnya aku butuh Mobil truck yang tadi guys Ini dia Mobil truck Ini adalah mobil barang guys Nah Lihat Jadi buat naro-naro barang Indomaret guys Hahaha Udah keren banget ya Indomaret aku guys Oke Sudah jadi guys Tembok-temboknya Wah udah keren banget ya Gimana guys Menurut kalian Udah keren belum Hahaha Aku pake wajah Indomaret dong Oke guys Sebelum itu Aku akan membuat Kasirnya dulu guys Biasanya Indomaret itu Kasirnya ada di sebelah kanan guys Nah Di sebelah kanan ini guys Hahaha Aku spawn komputernya Di bawah dong Harusnya kan ada meja Oke Ini kita hancurin dulu Nah ini ada meja nih guys Meja Loh Ini mah bukan meja Tempat duduk Hahaha Aku salah guys Hah Oke Mungkin kita akan buat Kasirnya seperti ini guys Oke Ini adalah bagian dari Kasirnya guys Kita taruh sini Oke Sudah Ini kasirnya kan ada komputer Dan Apalagi yang bisa kita taruh di kasir guys Biasanya di kasir itu ada apa ya Es krim Bukan Es krim gak ada di kasir guys Mungkin kita taruh kursi Kursi kita taruh guys Buat kasirnya Kalo capek Jadi dia duduk Walaupun kasirnya itu Kadang gak pernah duduk ya guys Kasirnya itu Kalo kita dateng Dia selalu berdiri Oke Berikutnya Aku akan coba Taruh besi-besi guys Biar keliatannya keren Nah seperti ini guys Biar mirip Seperti di Indomaret guys Tapi kayaknya bukan disini deh Besi-besinya guys Harusnya disini guys Nah ini dia Besi-besinya guys Kita taruh Oke Sudah Ternyata ada besinya gitu guys Oke Berikutnya Kita akan taruh tempat minuman guys Tempat minuman dan juga tempat es krim Biasanya di Indomaret Tempat minuman dan tempat es krim itu Ada di sebelah kiri guys Nah disini guys Ya kok dia miring ya guys Kenapa dia miring Jangan miring dong Harus lurus Kita coba buat lurus guys Nah seperti ini lurus Kita taruh yang banyak minumannya Oke Ini juga ada Ini untuk minuman-minuman khusus yang dingin guys Lalu berikutnya Kita coba isi lagi dengan yang lain Karena disini banyak banget guys Yang bisa kita isi tempat es krim mungkin ya Mungkin kita bisa taruh tempat es krim guys Biasanya di dekat minuman itu Ada tempat es krim dua Jadi kita bisa taruh guys Oke ini tempat es krimnya Kita langsung taruh yang sudah banyak Isinya gak kosong Yah Salah aku guys Salah naruh Gimana nih biar dia miring guys Gini kah Yah Kok dia malah kayak gini guys Nah kita harus taruh dari sebelah sini Beam salah beam Yeay bisa guys Berikutnya kita tinggal Taruh rak-rak yang lain guys Disini masih banyak Rak-rak yang lain guys Kita coba dari yang kosong dulu guys Oke Ini adalah kosong Cerita ini adalah bahan-bahan yang sudah kosong guys Oke disini ada Botol Modol madu guys Kita taruh Jualan botol madu guys Oke Kita taruh disini Nah ini kayaknya kegedean Dua aja Dan berikutnya ada banyak banget Disini bisa kita taruh Seperti ada beri Beri guys Ini jualan-jualan minecraft guys Hahaha Jajanannya jajanan minecraft Disini juga ada yang Jualan ini guys Ini apa guys Aku gak tau Sampo Sampo mungkin nih guys Jualan sampo Hahaha Keren banget indomaret aku guys Kita bikin bulat-balik guys Depan dan belakang guys Oke ini juga kita taruh Jualan ikan Tenang Indomaret aku emang yang paling lengkap guys Jualan ice bomb juga Oke Es batu Lalu jualan madu Tenang Ada madu disini Jadi yang mau beli madu Bisa ke indomaret aku guys Wow Udah keren banget ya Udah mirip banget sama indomaret yang asli guys Wah Ternyata disini kita bisa jual buah-buahan juga loh Lihat guys Ada buah-buahan Boleh nih guys Kita jual buah-buahan guys Kapan lagi kan Indomaret jual buah-buahan guys Cuman ada disini doang Nah Di deket kasir guys Jualan buah-buahan Oke Sekarang aku akan isi bagian belakang dulu guys Dengan apel Kita isi dengan apel Oke Apelnya banyak Lalu ada telur Kita jualan telur juga Ada Potato Eh potato Carrot guys Ada wortel Ada ikan juga Lengkap banget kan guys Indomaret aku Lebih lengkap dari yang di dunia nyata guys Disini semuanya dijual Hahaha Oke berikutnya Kita coba cari lagi yang lain guys Karena disini banyak banget yang bisa kita buat Ada apel Oke Disini ada ayam Ada mushroom Jamur Ada kue Banyak sekali guys Yang bisa kita taruh Oke langsung aja kita taruh disini Seperti ini guys Kue Kita taruh kue Lalu berikutnya Kita taruh kue dulu Berikutnya ada apel Kita taruh apel warna merah Nah ini aku gak tau nih Ini apa nih guys Kita taruh aja ya Oke seperti ini Di belakang kita taruh chicken Ini adalah ayam Daging ayam Lalu Sob jamur Kita taruh sob jamur Ada kue lagi Jangan kue lagi Ini aja guys Obat-obatan guys Ini adalah obat-obatan Oke Kita buat lagi disini guys Jualan ikan Oke disini guys Jualan ikan Oke Kita taruh belakangnya lagi Ada daging sapi guys Ini adalah daging sapi Ada Apa ini guys Susu Kita jualan susu juga Lalu ada pumpkin Kita jualan pumpkin pie Ada lem juga guys Kita jualan lem juga ya disini ya guys Oke seperti ini udah bagus banget Kalau kalian lihat Sudah sangat keren Seperti Indomaret yang asli guys 1, 2, 3 1, 2, 3 Nah kita akan buat lagi 1, 2, 3 Oke ini kita taruh sini Daging mentah Lalu ada susu Ada pumpkin kue Kejualan pumpkin kue Lalu berikutnya ada gula Lalu berikutnya ada lem Ini adalah lem Lalu Carrot guys Ini adalah wortel emas Lalu ada rumput laut Rumput laut yang sudah gosong Dan ada obat-obatan guys Sama ada Air mineral Air putih guys Nah ini udah keren banget guys Indomaret aku Sudah tidak terkalahkan Sama siapapun guys Oke berikutnya Kita akan taruh galon Kalau kalian tau Galon di Indomaret Pasti suka ada di depan-depan guys Kayak disini guys Nah Biasanya kalau kalian lihat Disini suka ada galon gitu guys Indomaret banyak Jadi kita akan taruh Oke galon sudah ada di depan Berarti sekarang aku tinggal tutup Atasnya aja nih guys Tapi sebelum itu aku akan Ambil kasir Indomaret dulu Dia yang bakalan jagain Nah dia adalah kasir Indomaret aku guys Dan selanjutnya disini ada pembeli guys Sebenernya ya Kita bisa spawn pembeli guys Kita coba taruh pembeli Nah dia adalah pembeli guys Kita taruh-taruh aja nih guys Aku gak tau ada siapa aja guys Hahaha Ceritanya dia adalah pembeli Dari Indomaret aku guys Wah dia gerak ternyata Dia gerak guys pembelinya Oke berikutnya Aku akan coba tutup atapnya Disini aku tutup atapnya Menggunakan kaca guys Biar dapet penerangan langsung Sinar matahari Hahaha Walaupun Indomaret aku panas Tapi gak apa-apa guys Biar pembeli aku pada sehat Soalnya kan guys Matahari itu sehat Jadi aku sengaja disini Taruh dengan kaca guys Biar aku juga gak perlu Capek-capek Naruh lampu lagi Hahaha Oke sepertinya Aku sudah selesai guys Indomaret aku Kita tinggal nunggu Mipanda Zuzuzu aja deh guys Indomaret aku Yang paling keren disini guys Gak ada yang bisa ngalahin A few moments later Oke Jadi guys Indomaret aku Yeay Kita juga udah selesai om Wah mantap Mipanda Zuzuzu udah selesai guys Sekarang Kita tinggal penilaian Indomaret siapa yang paling keren ya guys Kalian yang bakalan nilai Oke guys Akhirnya Kita bertiga Selesai juga Membuat Indomaret Dan sekarang Kita bakalan lihat Indomaret siapa yang paling keren Let's go guys Kita akan mulai dari Indomaret Mipanda Zuzuzu dulu Nah ini dia Indomaret Mipanda Zuzuzu guys Besar juga ya Indomaret Mipanda Zuzuzu Oke kita langsung aja Lihat bersama guys Ada apa aja ya Disini ada parkiran Oke Ada bisnya Dan ada galon yang sangat banyak guys Wah ada hiasan pohon-pohon juga guys Dan disini ada yang jualan Halo Ada yang lagi duduk dong Disini ada yang lagi duduk Ada yang jualan Ada dua Dan sama di jualan ini guys Ada yang jual buah-buahan di luar Keren juga ya Tapi lebih keren aku Yang jual buah-buahannya Indomaret Disini juga ada tempat duduk Wah iya Lihat guys Tempat duduknya juga ada di samping Mipa juga duduk dong Oke itu untuk bagian luarnya Dan sekarang kita akan masuk ke bagian dalam guys Ini dia dalamnya guys Wah Keren juga dalamnya guys Ini kenapa kasira banyak banget Mipa dan Zuzuzu Kasira sampai empat Ya ampun Padahal pembelinya sedikit Kan biasanya Indomaret itu ngantri om Kita jadi kasian Jadi kita buat kasira itu banyak Oh jadi biar gak ngantri Lihat guys Banyak banget Bahkan ada kasir cadangan Oke ini ada lagi Ini jualan minuman Jadi ini adalah Indomaret Mipa dan Zuzuzu guys Oke sekarang ke Indomaret aku Ayo Mipa dan Zuzuzu Aku ajak kalian ke Indomaret paling bagus Ini dia guys Kalian lihat dari jauh Indomaretnya sangat keren dan sangat simple Sangat minimalis guys Ada truk Lalu ada yang jualan Satu Ini terlalu banyak kaca Iya dong Biar terang Ada yang duduk juga Ini juga disini ada galon Dan ini adalah isinya Lihat Aku lebih mirip kan Mipa dan Zuzuzu Sama Indomaret asli Lihat lengkap guys Aku lebih lengkap dari kalian Semuanya ada disini Yeay Jadi itu Indomaret aku guys Nah coba guys Indomaret siapa yang paling keren Kalian coba komen di bawah ya Punya aku atau Mipa dan Zuzuzu Oke guys Oke semuanya Terima kasih buat kalian semua Yang sudah nonton video ini sampai habis Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like Dan juga subscribe-nya Dan juga jangan lupa komen ya Agar kita makin semangat membuat video lainnya Oke semuanya Sampai jumpa lagi di video kudaf lainnya Bye-bye guys Dadah Wah Mipa terbang guys Ah I I I I I I A Terima kasih.